Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Kegiatan aku dimulai dari jam 5 pagi gitu ya Teman-teman aku kesiangan gitu ya Aku gak tau kenapa pas malam tuh gak bisa tidur Aku tidur pukul 12 malam gitu Tapi Alhamdulillah sih masih bisa ya Sholat subuh gitu ya Masih jam 5 Gak kesiangan banget sih Yang pertama-tama yang aku lakukan di pagi hari tuh Aku suka buka-buka gorden Dan ini aku juga suka jemur-jemur handuk ya Di depan rumah aku Dan lanjut aku buka gorden Ini ya Tengah rumah ini Ini tuh sebenernya gak berguna banget ya Dibukain juga tetep aja gelap Soalnya depan di pinggir rumah aku tuh Rumah ibu mertua aku Mepet gitu Jadi gak ada cahaya masuk sih Sebenernya cuman Kalau siang banget ada sih sedikit gitu Dan lanjutin ya Aku juga bersih-bersih dulu Meja tipi aku Dan anak-anak tuh masih tidur gitu ya Temen-temen Dan Dan aku tiap hari ya Hampir tiap hari gitu Lap-lap lemari ini Karena sering berdebu gitu ya Kelihatan banget Kalau berdebunya Karena meja aku warnanya coklat gitu Jadi suka kelihatan banget Oh iya temen-temen Sebelum lanjut ke videonya Mohon dukungannya ya temen-temen Dengan cara like videonya Dan komen dan subscribe-nya ya temen-temen Jangan lupa Untuk nonton full ya Karena aku masih Mengejar 4000 jam tayang Jam tayang aku masih di bawah 1000 ya temen-temen Karena View aku tuh masih sedikit gitu Jadi gak bisa Cepet gitu ya 4000 jam tayangnya Oke temen-temen Aku juga mau sekalian Sapa-sapa temen-temen semua nih Apa kabarnya Temen-temen semua Semoga temen-temen semua Dalam keadaan sehat Al-Fiat Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbah Amin Dan aku ucapkan juga Terima kasih banyak ya Yang udah Mau Mengklik video aku Yang udah Men subscribe Yang udah Komen juga Yang udah menonton Tapi gak komen Alhamdulillah ya Terima kasih Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang lebih Yang lebih berlipat ganda gitu ya Temen-temen Alhamdulillah Karena aku Gak bisa ngebalas Kebaikan temen-temen semua ya Terima kasih banyak Dukanya Dan Di video Pas aku Jemur Bantal itu ya Ada yang komen gitu Bun Katanya Sarung bantal Jadul banget Gitu Ya aku balas Gini-gini aja ya Temen-temen Aku Belum punya gitu ya Temen-temen Belum punya Rezeki Untuk Ganti gitu Tapi Insyaallah sih Kalau Udah Punya rezeki Aku juga Pengen ya Ganti Urung-urung Kasur aku Yang baru gitu Yang model sekarang Tapi Menurut aku Bantal kapuk tuh Lebih nyaman gitu ya Temen-temen Suka ada juga Yang keliling Jual bantal gitu ya Temen-temen Cuma Bahannya tuh Ngembang gitu Pas aku Cobain Tuh Enggak 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 empuk gitu ya Malah sakit Di leher aku Dan Alhasil Aku Enggak beli gitu ya Temen-temen Mungkin Harus beli Yang Di online-online Gitu ya Yang Bahan Apa ya Merk-merk Gitu ya Yang enak Kayaknya Yang kayak di hotel Insyaallah sih Aku Kalau ada rezeki Pengen Pengen gitu ya Tapi aku Ucapkan terima kasih Banyak ya Atas perhatiannya Untuk Yang komen Seperti itu Aku gak tau Lupa lagi ya Yang komennya Berarti Beliau tuh Apa ya Perhatian gitu Sama aku Aku ucapkan Terima kasih ya Bun Kayaknya sih Perempuan ya Temen-temen Dan lanjut Ini aku Udah cuciin Si telur Telur aku Nih Udah bersih Nanti siang Aku mau Rapihin ke kulkas Dan ini Alhamdulillah Udah Beres gitu ya Temen-temen Untuk Kasur ini Nanti aja Aku beresinnya Dan aku Mau lanjut Bangunin Anak aku Dan ini Ceritanya Udah Siang gitu ya Jam Setengah Delapan Kayaknya Aku kesini Tadi Aku Ngurus dulu Anakku yang cowok ya Cuma Nggak aku Videoin Karena ribet gitu Anakku Masih disuapin ya Kalau makan pagi Kalau nggak makan ya Aku Malah Kepikiran gitu ya Takut Minum apa Di sekolah Bukannya Manja ya Anak aku Cuma ya Aku Lebih Takutnya Sakit gitu Kalau udah sakit Ya aku juga Yang ribet ya Temen-temen Nggak apa-apa Ribet sedikit Yang Nyuapin Anakku Dan ini Aku juga Mau Panin Gitu ya Panin Kangkung Cuma ada yang Beli gitu 5 ribu Aku Sambil Mindahin Cabai ya Tadi Cuma Nggak aku Videoin Cabai Yang aku Tanem Di sebelah Ujung Itu Yang ada Pohon pisang Ya temen-temen Di bawahnya Aku tanem Cabai Cuma kekeringan Dan aku Pindahin Ke sebelah sini Jadi aku Hanya sebentar Gitu ya Ke sawahnya Ngambilin Kangkung Dan ini Masih pendek-pendek Ya Belum aku Jual lagi Gitu Cuma Cuma Ini Yang Belinya Ngedadak Gitu Oke Temen-temen Dan ini Hasilnya Aku Ambil Segini Aja Dan Ceritanya Ini Udah Di rumah Aku Mau Masuk Masukin Si Telur-telur Yang Tadi Udah Aku Cuci Udah Kering Gitu Oh ya Temen-temen Lagi pada Ngapain Nih Temen-temen Semua Bisa Tulis Di kolom Komentarnya Ya Dan ini Udah Bersih Bersih Aku Udah Ganti Pakaian Dan Lanjut Mau Buka Paket Ya Aku Beli Benih Kangkung Lagi Jadi Aku Nggak Akan Nanem Padi Dulu Pas Di bawah Sawahnya Pas Di bawah Tenaman Kangkung Aku Yang Tadi Jadi Aku Mau Nanem Kangkung Lagi Gitu Nggak Padi Dulu Karena Kayaknya Udah Mau Mas Musim Kemarau Jadi Itu Cara Aku Mengurus Sawah Gitu Ya Temen-temen Biar Nggak Apa Ya Nggak 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 Ngebajir Gitu Aduh Sampai Belepotan Aku Bicaranya Dan 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 Permintaan Kangkung Pas Bulan Puasa Sangat Apa Ya Banyak Sekali Yang Beli Dan Aku Kirim Ke Pasar Gitu Oke Temen-temen Sampai Disini Dulu Ya Untuk Video Aku Video Receh Aku Semoga Ada Manfaatnya Bisa Menjadi Inspirasi Bisa Menjadi Semangat Temen-temen Untuk Beberes Rumah Terima Kasih Oke Temen-temen Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum